Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan bahwa pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 akan diadakan pada 27 November. Tahapan persiapan pemilihan ini dianggap tidak akan mengganggu tahapan pemilihan umum 2024. KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU No. 2 mengenai Pilkada Serentak November 2024, termasuk tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik menyatakan kesiapan KPU dalam menjalankan tahapan dan melaksanakan Pilkada Serentak 2024. Setelah penerbitan peraturan KPU tersebut, KPU langsung mempublikasikannya kepada partai politik, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Idam menekankan bahwa KPU sedang mempersiapkan peraturan teknis lainnya terkait pemutahiran daftar pemilih dan pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024. Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten kota di Indonesia. Sementara itu di Sulawesi Selatan, meskipun jadwal pemilihan umum dan Pilkada Serentak 2024 beririsan, KPU selesai menyatakan kesiapan mereka dan berharap agar komisioner KPU di seluruh daerah tetap menjalankan tugas sesuai tahapan yang berlaku. Terima kasih telah menonton!